musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat sodes anak anak pasti juga suka ya karena aku bikinnya gak pedes dan bumbunya ini aku gak ulek ini aku punya 1 butir tomat ukuran agak besar aku gak kupas kulitnya bisa juga direndam air panas dulu kemudian dikupas kulitnya ya tapi aku gak kupas aku mau buat seperti ini aja aku ketang kecil-kecil ketang dadu kecil-kecil ya seperti itu begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya ini butirnya gampang banget dan rasanya boleh dicoba ya setelah kita potong semuanya ini kita sisihkan dulu ini bisa buat 2-3 orang kemudian aku kocok 1 butir telur kocok sampai kayak tertentu ratak kimin dan putihnya kita sisihkan daun dulu kemudian aku pakai 1 per 4 bawang bombay ini aku juga akan potong dadu seperti ini ini aku potong seperti itu aja ya begitu seterusnya sampai semuanya selesai kemudian aku pakai 3 siung bawang putih ini kita keprek kemudian kita cincang kasar juga jadi gak ada yang diulek semuanya udah selesai kita sisihkan dulu juga bawang bombay dan juga perang putihnya untuk isiannya aku pakai 1 untuk isiannya aku pakai 1 sosis ya ini sosis ayam kalau misalkan suka lebih bisa ditambahkan sosisnya ini kita iris tipis-tipis seperti itu atau kita iris bulat-bulat seakan selera aja seperti itu ya kalau misalkan bikin banyak bisa ditambahkan beberapa sosis lagi ini udah selesai aku sisihkan dulu sosisnya kemudian untuk sayurannya aku nanti pakai sawi bisa ditambahkan toge ya 1 genggam sawi yang udah aku cuci bersih ini aku akan potong sama batangnya sekalian gak apa-apa seperti itu tapi yang ini udah dicuci bersih dahulu ya ini 1 genggam itu sekitar 25-30 gram pokoknya sesuaikan selera aja sayurannya kalau aku suka sayuran itu banyak sisihkan dulu tambahkan juga secukupnya daun seledri dan daun bawang ini secukupnya aja ini kita iris kecil-kecil juga dan kita masukkan paling akhir nanti ya buat aromanya itu lebih keluar tuh jadi segitu-gitu aja kita sisihkan dahulu kalau suka bisa ditambahkan toge ya biar lebih enak kemudian dalam piring kecil ini aku tambahkan 2 sendok sampai 3 sendok makan tepung tapioca seperti ini 2 atau 3 sendok makan boleh ya kemudian tambahkan 1 sampai 2 sendok makan air panas kita aduk-aduk cepet seperti itu ya biar merintil-merintil gitu ini kita buat merintil-merintil merintil itu merintil-merintil seperti ini ya bulat-bulat kecil seperti itu ya sebenarnya kalau mau bisa dibikin bulatan-bulatan kecil seperti bakso aci kayak gitu tapi kecil-kecil kalau bakso aci kan agak gede ya itu kecil lagi seperti ini nih tapi karena kita mau cepet kita buat seperti ini aja udah cukup ya kita sisihkan dulu ini kita panaskan 2 sendok makan minyak biarkan sampai agak panas dulu ini untuk menemis bawang-bawang bombay dan juga bawang putihnya ya setelah panas kita bisa masukkan bawang putih dan bawang bombaynya kita tunis sampai lanjut setelah layu ini kita bisa lakukan sosis beserta tomatnya aku mau sosisnya makan dulu sama tomatnya bisa makan dulu ya tomatnya ini biar lanjut ini ini nanti sosisnya itu tentu dan enak tanpa nasi pun bisa langsung gunakan seperti ini kenyangnya biasanya kalau disini mungkin dingin paling bikin kayak gini ini kita tutup sekitar 3 menit biar tomatnya itu hancur duluan ini juga tomatnya agak lembek seperti itu ya aku akan masukkan 500ml air seperti ini biar tangan didih sebentar ini aku akan bumbunya dulu aku pakai kecap asin ya sekitar 2 sendok makan pokoknya selipikan selera aja kira-kira 2 sendok makan sawas tiram setengah sampai 1 sendok makan kemudian aku akan tambahkan lada buku secukupnya 1 per 4 sendok teh sampai 1 sendok teh selesaikan selera lada buku tambahkan setengah sampai 1 sendok teh gula gulanya juga selesaikan selera ya aduk tambahkan setengah sampai 1 sendok teh garam kira-kira aja tambahkan kaldu jamur atau kaldu bubuk setengah sendok teh atau secukupnya ya pokoknya selera orang itu kan berbeda-beda jadi secukupnya selesaikan selera udah semuanya kita masukkan ini kita masukkan tadi tepung tapioca yang sudah kita buat bulatan-bulatan kecil itu nanti kayak baso aji seperti itu ya kemudian aku akan tambahkan telurnya tambahkan sayuran sawinya karena itu sawinya belakangan karena sawi itu biang tidak terlalu matang ini bisa tambahkan sedikit soge ya kalau ada aku tambahkan 1 genggam sayur toge itu udah melintap ini rasanya enak yang belum pernah coba ya cobain ya karena selera orang itu bener-bener jadi anda bisa memastikan terakhir kita tambahkan itu daun bawang dan juga selebri-nya biar lebih segar kita biarkan sampai layu ini kita bisa cicipin dan tambahkan apa yang kurang sup ini biasanya makannya bisa bareng nasi bisa juga begini langsung dimakan ya tampar nasi kita cicipin bismillahirrahmanirrahim beneran enak banget ini wajib untuk cobain ya kita bisa matikan apinya kemudian kita sajikan ini cocok banget dimakan panas-panas ya karena emang disini musim dingin tuh seperti itu ini bisa buat dua sampai tiga orang ini udah siap untuk disajikan ya selamat mencoba jangan paling subscribe dan share ya terima kasih kuatnya tuh kental seperti ini emang sengaja bikinnya tuh kental ya seperti ini ini kita makan emang ini cocoknya makanya tuh pas panas-panas seperti ini bismillahirrahmanirrahim cocok banget tanpa nasi pun ini udah kenyang rasanya tuh anget enak seger aku akan lebih siap makannya ada togenya juga itu itu seperti ini selamat mencoba jangan paling subscribe dan share ya terima kasih udah habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati